Sesuai yang kalian mau, vote di komunitas, saya akan ikuti kemauan kalian di 70.000 subscriber. Tapi ingat, jangan terlalu berharap karena yang dapat cuma beberapa orang saja. Jadi anggap iseng-iseng aja lah. Karena persertanya juga gampang banget teman-teman. Kalian cuma komen Instagram kalian di kolom komen setiap video terbaru saya ya. Video ini dan video seterusnya nanti bakal saya notice, oh ini nih yang menang nih. Karena kalian muncul terus gitu. Pokoknya kalian komen aja di video terbaru saya ya. Misalkan nanti muncul kalian komen aja. Tapi ingat ya, jangan sepam gitu ya. Jangan sepam. Oke, jadi jangan lupa follow 2 akun IG saya, Odi Joss dan Odi Game. Udah gampang, cuma 2 persyaratan aja ya. Komen IG kalian dan follow 2 akun Instagram saya. Yang tidak memenuhi persyaratan, kugur. Oke, itu aja. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas event 515 Carnival, teman-teman ya. Atau bisa juga disebut double 11 Carnival. Atau juga bisa disebut event amanah ya. Ya sering sih disebut event amanah ya. Buat yang gak tau, event amanah itu ya kayak orang nyindir orang yang nipu gitu ya. Buat di event amanah seperti ini. Kalian bisa lihat disini ya, untuk event amanah. Karena banyak banget ya di komen, bang event amanah mana bang? Ya, saya belum tau bakalan rilis di original server atau enggak. Tapi kemungkinan memang diganti teman-teman ya untuk event amanahnya dengan quest harian ya. Quest harian yang ini teman-teman ya. Oke, disini kita selesaikan dulu misi gunakan 50 Diamond di event Sensei ya. Baru kita lanjut bahas. Karena ya, event amanah bisa aja rilis teman-teman ya. Di beberapa hari pada saat sebelum puncak event 11-11 ya. Kan puncaknya di bulan 11 ya, yaitu November tanggal 11. Bisa aja. Bisa aja event amanah muncul pada saat seminggu sebelum puncak 11-11 ya. Jadi, kita tunggu aja teman-teman ya. Tapi, yaudah 80% kemungkinan gak bakal muncul karena questnya diganti dengan quest harian yang ini teman-teman ya. Tapi, tidak menutup kemungkinan ya. Event amanah bakalan rilis. Oke, jadi untuk event amanah buat yang gak tau ini dia nih. Ini 515 Carnival, angka 515 itu berarti tandanya di bulan Mei ya, bulan 5 tanggal 15 gitu teman-teman. Dan untuk double 11 promo Carnival berarti artinya 11 ya, bulan 11 promo Diamond gitu. Jadi, satu tahun itu event diamond kuning muncul dua kali teman-teman. Di bulan Mei dan di bulan November ya. Angkanya adalah 515 bulan Mei dan untuk November 11-11 gitu ya. Dan baru kali ini event amanah gak rilis teman-teman ya. Jadi, bisa aja mendadak nonton mengeluarkan event ini untuk tambahan. Dan bisa aja, nonton, ngasih promo diamond tambahan lagi teman-teman ya. Dari event-event yang akan datang. Karena saya juga udah kasih tau ya jumlah promo diamond yang kalian dapatkan ya. Yang saya ketahui, yang belum diketahui oleh saya atau belum ada bocorannya, saya belum bisa ngasih tau. Jadi, untuk quest double 11 withdraw itu kalian udah dapet 170 diamond kuning ya. Itu ada misi top upnya tuh dari, ada misi, maksudnya ada misi dapet promo diamond gratis teman-teman ya. Kalau kalian top up gitu ya. Dan login tanggal 10 November kalian dapet 29 diamond kuning ya. Setelah itu ada 60 diamond kuning per hari ya. Ini udah saya claim semuanya. 16 hari berarti kita dapet 960 diamond kuning teman-teman. Kalau kalian menyelesaikan semua. Dan buat teman-teman player gratis yang gak bisa top up harian. Saya taruh caranya linknya di deskripsi biar kalian bisa top up harian teman-teman ya. Tanpa top up mengeluarkan uang kalian. Jadi, top upnya gratis gitu. Setiap hari kalian bisa top up. Biar kalian bisa mengklaim promo diamond ini teman-teman ya. Ini saya lagi ada di akun bocoran. Jadi, kita bakal cek ya. Di masa yang akan datang, apakah ada bocoran event promo diamond ya. Tambahan lagi, promo diamond tambahan lagi. Kita bakal cek. Coba kita bakal ke masa depan ini dia. Kalaupun misalkan di akun bocoran atau akun masa depan ini gak ada teman-teman ya. Mungkin belum aja, belum dirilis sama monton bisa aja. Ya, belum dikasih tau. Karena monton bisa aja ngasih bocoran mendadak gitu ya. Atau tanpa diberi tau ya. Tanpa aba-aba gitu. Eventnya tiba-tiba muncul gitu. Bisa aja. Muncul mendadak bisa aja. Sering terjadi ya. Event-event. Gak ada bocorannya. Tiba-tiba muncul gitu ya. Saya juga kaget kadang-kadang ada event mendadak ya. Jadi, ya bisa aja. Nanti bakal ada promo diamond tambahan lagi. Jadi, kalian subscribe aja nanti. Kalau misalkan ada bocoran atau promo diamond tambahan lagi. Saya bakal kasih tau di channel ini. Nah, ini kayaknya gak ada teman-teman ya. Gak ada. Saya udah di akun masa depan gitu. Ini saya merubah tanggal ya. Merubah tanggal. Menuju event masa depan ternyata gak ada bocorannya. Jadi, kita tunggu aja nanti ke depannya. Kalau ada promo diamond tambahan, saya bakal kasih tau oke. Aku adalah cahaya bagi bintang. Pahlawan. Request to backup. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.